Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jelas yang merayakannya adalah umat muslim Saya tertegun Begitu banyak fans-fans saya yang non muslim Krangkring 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 di WA Mengucapkan selamat idul adha Meskipun mereka tidak tahu apa itu idul adha Tapi untuk menjaga kebinekaan Menjaga nasionalisme Agar hati ini tetap merah putih Agar pemikiran ini tetap merah putih Agar lisan ini tetap merah putih Agar perbuatan kita ini tetap merah putih Maka saling menyampaikan salam Adalah merupakan sebuah kewajiban mas Sekali lagi saling menyampaikan salam Kalau ada saudara-saudara kita Yang sedang memperingati hari besarnya Ini merupakan sebuah kewajiban Yang harus dilakukan oleh kita semua Terkhusus oleh orang muslim Karena dalam Islam diajarkan dengan jelas Jika ada seseorang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maka yang mendengarkan salam tersebut Wajib membalas salam Jika tidak mau membalas salam Berarti Yang mendengar tersebut dosa Mendapatkan dosa Mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau ada Saudara kita mengucapkan salam kepada kita Selamat tidur adha Mohon maaf lahir dan batin Barangkali ada salah-salah kata Mohon dimaafkan Ya saya jawab lagi Suatu saat Kalau mereka Merayakan tidur Atau hari besar Kita akan balas kembali Untuk sementara kita balasnya seperti ini Selamat tidur adha kembali Mohon maaf lahir dan batin Mudah-mudahan sifat binatang yang ada dalam diri kita Bisa pergi Bisa bersih Tidak menempel Dalam hati kita Pemikiran kita Lisan kita Bahkan perbuatan kita Karena kita ini diciptakan Bukan untuk menjadi binatang Bukan untuk menjadi manusia-manusia binatang Yang hatinya binatang Yang lisannya binatang Yang pemikirannya binatang Yang perbuatannya binatang Bahkan kita pun tidak diciptakan untuk menjadi setan Yang hatinya setan Yang lisannya setan Yang pemikirannya setan Yang perbuatannya setan Bahkan kita pun tidak diciptakan untuk menjadi iblis Yang hatinya iblis Risannya iblis Pemikirannya iblis Perbuatannya iblis Kita ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhanna suhbudu rabbakumul lazhi khulakakum Wallazhi naminkabdikum la'alakum tatakun Eh manusia beribadahlah ta'atlah Kepada Allah yang sudah menciptakanmu Dan menciptakan orang-orang sebelummu Agar kamu bertakwa Di akhir kata Perintah ini Ada kata-kata La'alakum tatakun Menjadi orang-orang yang bertakwa Kalau ngomong orang-orang yang bertakwa Berarti hidup di alam dunia ini Kita harus sesuai Kuntunan dan kuntutan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh kita hidup di dunia ini Sesuai kuntunan dan kuntutan Hawa nafsu kita Tidak boleh kita hidup di dunia ini Sesuai dengan kuntunan dan kuntutan perut kita Tidak boleh kita hidup di dunia ini Sesuai kuntunan dan kuntutan kemaluan kita Kalau kita hidup kayak gitu Berarti kita ini binatang Atau kita ini setan Atau kita ini iblis Akan terjadi kerusakan-kerusakan Di buka bumi ini Dimana bapak-bapak ibu-ibu Hadirin pemuda-pemudi sebangsa Setanah air dimanapun kalian berada Dari Sabang sampai Merauke Dari belakang Indonesia Hingga keluar Indonesia Sudah hafal atau belum Ayat ini Sudah pada hafal Halo Yang bisa kiraat-kiraat aja bro Santai aja meskipun penampilan kayak sereman Yang penting hatinya Soleh Pemikirannya Soleh Lisannya Soleh Perbuatannya Soleh Meskipun penampilannya menyeramkan Yang penting dalemannya Hatinya menjadikan Nabi Hatinya meneladani hati Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pemikirannya meneladani Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lisannya meneladani Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan perbuatannya pun Menyeladani Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Coba perhatikan Duren Mas Bro Duren Penampilannya serem Mas Bro Berduri Itu kalau dipukulkan kepada kepala kita Bisa benjol dan berdarah-darah Kayaknya dulu Para pejuang kita kalau berkelahi dengan Orang-orang Belanda Kalau udah gak ada perdang bisa pakai Duren Tapi dalemannya itu Mas Bro Duren itu sangat-sangat enak Sangat nikmat Sangat lejak Mahal Satu buah Duren Dengan satu buah anggur Mahalan mana Mas Bro Satu buah Duren Dengan satu buah jeruk Mahalan mana Mas Bro Mahalan Duren 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 Duda keren Jadi menurut saya Penampilan itu gak penting Mas Bro Yang TNI gak perlu menonjolkan keislamannya Panaktisme agamanya Berpenampilan lah seperti TNI Polisi gak perlu menampilkan keislamannya Jangut panjang Hidat hitam celana cingkrang Kalau teriak-teriak Takbir, takbir Eh malamnya minum dir Enggak lucu Berpenampilan lah seperti Polisi Takbirahis marobjikal ahlal Ahlat Orang-orang yang selalu mencucikan hatinya Pemikirannya, risannya, dan perbuatannya Bukan orang-orang yang suci dengan penampilannya Apalagi para pedagang Berpenampilan lah seperti pedagang Jangan penampilan sholat Dipakai berdagang Gak lucu bukdo Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi Sebangsa sekana hari Di hari Idul Fitri ini Ada dua makna Yang harus kita pegang erat-erat Ada dua makna Yang harus kita pegang erat-erat Sudah hanya balonku Ada lima yang dipegang erat-erat Meletus satu Hati kacau Meletus dua Hati galau Meletus tiga Hati bimbang Meletus empat Hati resah Meletus lima Bunuh diri Cukup dua saja Dipegang Gak meletus-meletus Dalam memaknai Idul kurban ini adalah Hari dimana Manusia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Bahwa di hari ini Di hari raya ini Manusia harus memaknai Manusia harus memahami Bahwa Jika manusia Berperilaku seperti binatang Berperilaku seperti domba Berperilaku seperti kambing Berperilaku seperti kebor Berperilaku seperti ontak Berperilaku seperti ular piton Maka manusia ini Umurnya gak akan lama Hidup di dunia ini Gak akan Gak akan lama Cepat mati Cepat disembelih Ya bu Bapak-bapak hadirin Pemuda-pemudi Subhanza Setanah air Kalau manusia Berperilaku binatang Maka manusia ini Akan cepat punah Karena sifat manusia ini Kata malaikat Yang pertama Itu doyan Berbuat kerusakan Kerusakan hati Kerusakan pemikiran Kerusakan risan Kerusakan perbuatan Yang akan berujung Kepada kerusakan alam semesta Jika banyak orang-orang Rusak di negara kita Yang hatinya rusak Yang risannya rusak Yang pemikirannya rusak Yang perbuatannya rusak Maka rusaklah Indo Indonesia Makanya saya Sudah lima tahun terakhir Melawan para Kadun Laknatullah Yang hatinya rusak Yang risannya rusak Yang pemikirannya rusak Yang perbuatannya rusak Menjadikan agama Sebagai tundangan politik Mereka sudah dibayar Oleh para maling-maling Para mafiat-mafiat Yang menguasai sumber daya Alam Indonesia Kita sudah tahu Siapa mafiat-mafiat itu Rukbak, Rukcendana Rukki, Keas, Rukkala Itu bangsat-bangsat Penguras sumber daya Alam Indonesia Itu bangsat-bangsat Maling-maling Penguras duit rakyat Pemerintah sibuk Nyari hutang Buat bangun negara Mereka sibuk Rampok duit negara Goblet Dasar binatang Serakah Jadi Sudah merupakan Kewajiban Dari saya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Disuruh bertempur Sampai mati Melawan orang-orang Yang zolik Ustadz Kira-kira Dalilnya ada Apa anda Ada Dalilnya ada Ada fans Yang sibuk Minta dalil Dikirain Minta kopi Ternyata Minta dalil Ada Mas bro Apa yang saya ucapkan Apa yang saya renungkan Apa yang saya lakukan Semuanya berdasar Pada Al-Quran Dan senang Jangan khawatir Mas bro Makanya Ulama-ulama kadrun Ya bu Ulama-ulama kadrun Takut berdebat Dengan bus'a'a Karena sudah paham Sebelum mereka bertanya Bus'a'a sudah tahu jawabannya Kan gelo Ibu Bapak hadirin pemuda-pemudi Sebangsa Setanah air Makanya bahaya Kalau Indonesia dipenuhi oleh orang-orang yang rusak Hatinya rusak Risannya rusak Pemikirannya rusak Perbuatannya rusak Lima tahun yang lalu Saya sudah berkuat Hei rakyat Indonesia Mari kita gerakan revolusi otak Dan revolusi ahlak Dengan secepat-cepat Kita kibarkan The king of science Agar bangsa Indonesia Rakyat Indonesia Pemimpin Indonesia Mempunyai kecerdasan otak Dan kecerdasan ahlak Kalau rakyat Indonesia Punya kecerdasan otak Dan kecerdasan ahlak Maka Indonesia Akan menemukan kehebatan Akan menjadi bos Di negeri sendiri Ini bukan yang kita inginkan Ini kan yang kita inginkan Adik-adik pemuda-adirin Pemuda-pemuda Sebangsa Setanah air Ini yang kita inginkan Kita akan menemukan Kehebatan kita Menjadi bos Di negeri sendiri Dalam bahasa yang sederhana Kita ini menjadi orang-orang yang kaya Negara yang kaya Rakyatnya harus kaya Sekarang ini kita menjadi babu Menjadi budak Di negeri sendiri Negaranya kaya Rakyatnya miskin Aning Kenapa bisa terjadi? Karena banyak orang-orang yang rusak Yang hatinya rusak Yang risahnya rusak Yang perbuatannya rusak Yang pemikirnya rusak Terbuat kerusakan Pemerintah sibuk Mencari hutan Mereka sibuk Nguras Duit rakyat Dabde bro Akhirnya Bantuan sosial Buat rakyat Dari presiden Turun ke menteri Dari menteri Turun lagi ke Departemen 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 Turun ke gubernur Turun ke Wali kota bupati Wali kota bupati Turun ke camat Turun ke luar Turun ke RWL Turun ke RT Datang ke rakyat Meclak Kenapa? Cipit-cipit rutung Dari bawah ke atas Banyak rutung Dari atas Kita alhamdulillah Punya presiden yang bersih Punya menteri yang bersih Di bawah menteri Ini bangsat semua Duit rakyat Untuk rakyat Dirampok bersama-sama Berdasarkan Asas gotong royong Dan kekeluargaan Jadi kalau kena satu Kena semua Makanya polisi Bingung mas bro Kalau rampok Dan malingnya Berasaskan gotong royong Dan kekeluargaan Penjara penuh KPK juga bingung mas bro Kalau malingnya Pompak kayak gini Repot Ditangkap satu Ditangkap semua Penjaranya penuh Makanya gak bisa Proses maling Bersama-sama ini Dilakukan dengan Proses hukum Tetapi harus dilakukan Dengan revolusi otak Dan revolusi adak ahlak Menyajarkan Kepada rakyat Indonesia Bahwa perbuatan tersebut Adalah perbuatan zulim Yang sangat dilakukan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah melakna Orang-orang jahat Makanya di Islam Orang-orang yang maling Potong tangannya Ada orang yang maling Ditangkap Potong tangannya Tangan-kangannya yang potong Besoknya maling lagi Potong tangan kirinya Besoknya maling lagi Potong tangan kaki kanannya Besoknya maling lagi Potong kaki kirinya Besoknya maling lagi Potong lehernya Tegas Kenapa di Islam Para maling dipotong tangan Karena maling ini Sangat berbahaya Dan merusak Seluruh rakyat Indonesia Allah melakna Orang-orang yang jahat Ini sifat binatang Rakus Yang harus kita hilang Yang harus kita jauhi Yang harus kita hindari Dan kita ajarkan kepada anak Itu kita Agar tidak menjadi maling Karena harta maling Akan menjadi Darah Akan menjadi kulit Akan menjadi rambut Akan menjadi gigi Dan sebagainya Dan sebagainya Andai saja Harta maling ini Ada sebuah najis Maka kulit kita ini Menjadi najis Kamu kita jadi najis Darah kita jadi najis Tulang kita jadi najis Anda solat Maka solatnya Tidak akan diterima Kenapa? Karena tubuh kita najis Apapun kita ibadahnya Akan ditolak oleh Allah Kenapa? Karena tubuh kita Dibangun Dibentuk dari harta haram Harta najis Makanya benar kata Allah Banyak orang yang mengaku dirinya Beriman kepada Allah Dan hari akhirat Tetapi mereka bukanlah orang-orang Yang beriman Karena suka makan Makanan najis Sehingga tubuhnya najis Dan ketika mereka beribadah Ibadahnya ditolak oleh Allah Karena Allah tidak suka Yang kotor-kotor Tidak suka Yang najis-najis Tapi hismar Bikal a'lah Allah hanya menyukai Sesuatu yang bersih Sesuatu yang suci Karena Allah maha suci Allah maha bersih Ibu Bapak hadirin Pemuda-pemudi Sebangsa setanah Jika negara ini Dipenuhi oleh orang-orang yang rusak Negara kita akan rusak Dari ayat yang tadi Ada satu lagi Manusia ini cenderung Ingin bertumpah darah Ingin perang Makanya Sifat manusia Yang cepat panasan ini Muncullah sebuah Dari Al-Quran Dari Al-Quran Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ya ayy waladina amanu Ayy orang-orang yang beriman Ista'inu bi sabi wa salat Jadikanlah sabar dan salat Sebagai penolongmu Inallaha maha suci Bismillah Allah Beserta orang-orang yang salah Beda Manusia dengan binatang Kalau binatang itu Sifatnya gak sabaran Lagi musim kawin Ada yang nungging sedikit Langsung aja Lagi lapar Gak ada anak-anak Makan kambing Dipotong dulu Dikuliti dulu Dimasak dulu Gak ada Kalau anak kona Mau makan Jadi lilit Sesudah itu Ditelan mentah-mentah Itu binatang Jadi manusia yang gak sabaran Yang terserut dikit Langsung demo Yang terserut dikit Langsung teriak kafir Yang terserut dikit Langsung teriak PKI Yang fotonya dibakar Langsung Oh Acungkan perang aja perang Yang suka demo Berjiri-jiri Teriak takbir Itu mereka binatang Gak punya otak Gak punya hati Gak punya lisan Gak punya perbuatan Hatinya kayak binatang Pemikirannya kayak binatang Lisannya kayak binatang Perbuatannya kayak binatang Kalau bahasa Al-Quran Mereka punya mata Tetapi tidak bisa melihat kebenaran Mereka punya telinga Tetapi tidak bisa mendengarkan kebenaran Dan mereka punya hati Tidak bisa merasakan kebenaran Jadi kalau orang-orang beriman Ada info Ada kabar dari medsor Dicek dulu Mas Bro Apa ini Hoa atau bukan Apa ini Pitnah atau bukan Jangan ditelan mentah-mentah Kalau ditelan mentah-mentah Berarti kalian Tular piton Yang menelan Menelan Kalau lihat cewek Jangan langsung ngecengan Banyak istri